Mengawali kompas jateng pagi di sodara, jembatan rel kereta api di Kabupaten Brebes roboh diterjang banjir bandang. Akibatnya, perjalanan kereta api dari Jakarta menuju Yogyakarta maupun Purwokerto, Tegal dan Semarang lumpuh total. Jembatan rel kereta api yang terletak di atas sungai gelaga di desa Tonjong, Kejamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah roboh setelah salah satu pilar penyangkanya ambruk karena diterjang banjir bandang pada Senin malam. Jembatan yang ambruk ini terletak di sisi barat jalur rel ganda Purwok Bumiayu. Sementara jalur sisi timur ditutup sementara untuk proses penanganan. Jembatan Ranggabaja sepanjang kurang lebih 50 meter ini hanya menyisakan rel yang menggantung. Salah seorang warga mengatakan robohnya jembatan diawali banjir bandang sungai gelaga pada Senin petang. Kemudian pada jam 21 lebih 30 menit, Senin malam, pilar jembatan yang berada di tengah sungai ambruk disusul dengan rangka jembatan yang jatuh ke sungai. Jadjar rubuh ambruknya ya, setelah 10 malam. Pas kereta lewat, tidak lama dikutuk, dijadjar ambruk. Jadi setelah ada kereta langsung ambruk? Setelah lewat, setelah lewat 10-15 menit kan lah, kurang lebih. Itu hujan dari jam berapa, Pak? Itu hujan dari setengah tiga, pas asar itu. Untuk air sungai itu kemarin banjir, Pak? Itu hampir ada melewati sawah itu. Semuat satu meter lagi naik ke sawah. Sekitar tiga meter hanya, Pak. Iya, tiga meter tinggi. Lokasi jembatan roboh hanya terletak ratusan meter dari stasiun Linggapura, kecamatan Toncong, Kabupaten Brebes. Akibat robohnya jembatan ini, seluruh perjalanan kereta api yang melewati stasiun Linggapura, Bumi Ayu, lumpuh total. Perjalanan kereta itu dialihkan untuk sementara. Tunggu ini kalau lebih lanjut. Ada berapa ini, Pak, perjalanan itu? Aduh, kalau untuk tepatnya juga, soalnya ini kan, kalau semalam ada 5 apa ya? 5 apa, 6 perjalanan. Sejumlah petugas PTKI DOP 5 Purwokerto masih melakukan penanganan dan pemeriksaan konstruksi jembatan. Hingga selasa pagi, belum ada keterangan resmi dari PTKI DOP 5 Purwokerto. Sejumlah kereta api jurusan Jakarta Purwokerto, Kuduarjo, Yogyakarta, dan Surabaya untuk sementara dialihkan melalui jalur utara. Yuli Hadianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah.